rasanya juga manis kalau yang ini iya iya oh iya iya nah ini baru halo guys hari ini kita mau panen salah satu buah asli kalimantan yaitu buah puak atau buah kapul sekarang kita menuju ke lokasinya bersama pemiliknya ini sama mas isan kita ajak mas isan ini takutnya nanti dikira kita adalah ninja nah jadi mas isan ini pemiliknya ya lokasinya seperti ini ya apa ini mas kebun karetnya mas oke buah puak atau buah kapul oh kalau ini buah tangkuhis ini pohonnya kelengkengnya orang kalimantan atau buah mata kucing untuk buah puak atau buah kapul rasanya tidak ada bandingannya pokoknya rasanya ya rasa rasa buah kapul tidak ada rasa buah lain oh mata kucing lah itu mungkin tidak kelihatan nanti kita menggunakan kamera canon ya supaya lebih jelas masih kecil-kecil ya mas iya itu harus dijaga itu mas karena dekat pemukiman ini banyak ninjanya hahaha jadi oh iya hahaha untuk minat tangan karena dekat pemukiman aman tapi untuk ninja tidak ada jaminan hahaha hahaha oh buah pepaken juga ada disini oh iya iya tapi belum ada buahnya hahaha 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 kalau pohonnya aman yang tidak aman itu buahnya hahaha 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 oke masih jauh mas oh dekat lagi oh iya lanjut aja hahaha nah ini buah durian hahaha oh iya iya kalau buangnya ini oh iya kalau ini buah durian masih ada sih di atas sana tapi bisa sedikit buah durian ini juga tidak aman dari ninja ayam makanya ini ada tempat menunggonya ini hahaha kalau kita lengah sejam dua jam hahaha hahaha namanya dikat pemukiman iya oke yang bahaya itu bukan hama atau binatang ya binatang hama yang bahaya itu ninjanya hahaha nah ini buah sentongku oh iya oh iya asam tungku itu salah satu buah itu salah satu buah buah asli kalimantan ya yang asam tungku asam tungku nanti setelah buah kapul kita ajar buah asam tungku guys cukup banyak nih oh iya iya ini buah asam tungku guys cukup banyak nih gak ada yang ngambil rasanya masam kalau ini oh masam pantas ninja tidak mau kalau masam aman iya 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 kalau manis nah selesai gak ada satupun di hahaha iya iya banyak sekali buahnya wah ini wow nanti setelah setelah kita lihat buah kapul atau buah puak kita aksekusi buah buah asam tungku asam tungku adalah salah satu buah asli kalimantan di kalimantan juga tidak semua tempat ada di beberapa wilayah juga tidak ada pohonnya yang ada paling-paling di pasarnya tinggal bawa duitnya banyak-banyak untuk beli asam tungku ataupun buah buah kalimantan oh jadi ini sampai lah kita sudah di pohon buah kapul atau buah puak kalau menggunakan kamera hape ini kurang kelihatan ya nanti kita shoot menggunakan kamera camera oh inilah bentuk pohonnya mirip-mirip seperti buah rambai ya pohonnya mirip-mirip tapi beda juga tapi beda juga kayak tekstur-tekstur pohonnya ini mirip sekali dengan pohon rambai atau pohon apa ya langsat duku nah di bawah ini sepertinya ada bekas ninja ini hahaha ini oh bukan ninja bukan tupai oh tupai kayaknya ninjanya belum tahu kalau ada bodkaku oh aman ya sepertinya cuma satu pohon yang berbuah tahun ini oh iya sebagiannya masih banyak pohon-pohonnya tapi cuma satu ini aja yang berbuah oh oke mantap hahaha berarti sekarang kita sudah sampai di pohonnya di atas sana ya mungkin tidak terlalu kelihatan karena menggunakan kamera apa ya sama juga yang buah kapol atau buah 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 puak ini tidak semua wilayah di Kalimantan juga ada memiliki pohon ini di masing-masing wilayah itu nama buah ini macam-macam ya ada yang menyebutnya nama buah buah kapol kalau di sini apa mas buah puak setahu saya buah puak ini ada beberapa jenis kalau yang ini warnanya bagian dalamnya warna apa mas? warna putih oh warna putih pening oh iya 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 soalnya kan saya pernah makan ya yang warna warna apa warna kuning warna kuning ada juga yang yang kecil ya yang apa yang mungil tapi itu biasanya ada di hutan yang cukup tinggi ini pohonnya ini ninja kalau mau ambil bah ini masih berjuang cukup keras untuk seorang ninja oh itu ada dapat di bagian oh itu contoh nah ini contohnya jadi buahnya seperti ini oh mantap 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 ini belum masak betul kayaknya oke oke jadi masih agak putih jadi kalau dia masak itu warnanya kuning maksudnya putih bening ya nggak putih kayak gini oh iya 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 ini rasanya kalau dirasakan seperti apa mas? ini agak manis ya oh coba coba mas kalau kalau itu apa mas? kalau yang ini agak masam ya karena buahnya belum masak belum masak ya ekspresi masamnya sebenarnya apa mas? ya kalau mungkin yang masaknya agak manis nanti oh iya iya nanti kita naik coba oke mantap biasanya kan kalau masam itu warna ekspresi oke mantap mantap ini mau naik ini mas? iya mau naik oh iya iya hati-hati mas takut menjatuh nanti hahaha kalau menjatuh labu KPH nanti hahaha oh iya 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 oke oke mas hati-hati mas ini lama juga nggak naik pohonnya oh iya iya ini ini mungkin beliau ini juga mantan ninja hahaha hahaha paling-paling nanti geser-geser sedikit mungkin ada juga pohon orangnya kalau pohon punya orang nanti misalkan kameranya dimatikan itu berarti hahaha sedang berada di auto auto ninja hahaha hahaha oke hati-hati mas takut menjatuh mas bahaya kalau menjatuh ke PH nanti sebagian masih ada yang warna kehijauan ya kalau yang kehijauan itu masih mentah sedangkan yang kuning kemerahan sudah mulai matang kalau masi san diatas sana bagaimana masi san hahaha 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 oke mantap lumayan sekitar berapa ya enam meter ya sekitar enam meter tujuh meter lah lumayan lah oke 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 mantap mantap santai aja masi san oke hijau sih sebagiannya oh iya oke 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 ini kita cek yang ini ya oh ini masih ini ini buahnya nah ini masih belum belum matang ya masih ada warna hijau-kehijauannya ini masih kalau yang ini sudah mulai matang ya kalau yang ini sudah mulai matang tadi ada yang kehijauan gimana ya oh ini ini yang sudah mulai matang warnanya kuning kuning-kuningan ya sedangkan yang ini masih mentah bukan mentah sih narai basah ya masan manggal basah iya masih manggal hahaha kalau basah besok kumpanya itu manggal bro oke 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 ini tangkainya seperti ini yang siap ini menantai ini ini masak aja lah tahi ya lah, jangan masak lah lah Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oh iya, iya, ini buah buahnya, nah itu kata buahnya, kalau dari kamera hape memang tidak terlalu kelihatannya, dan buah-buahnya ini tidak terlalu, apa ya, belum terlalu matang, sebagian sudah matang, sebagian masih setengah matang, dan sebagian lagi masih berbunga. Oh, tapi tidak apa-apa ini, kalau masih berbunga ini kan, nanti panennya ini berkelanjutan, iya, iya, secara berkelanjutan, besok berarti kita masih bisa ikut panen ke sini, iya, 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 iya. Oke, sekarang masisannya turun, kita lihat cara masisannya turun. Nah, ini, inilah tutorial cara turun dari, nah bisa dilihat teman-teman, ini menandakan bahwa yang ini sudah pengalaman menjadi ninja. Oke, mantap, nah itu hasil kita, hasil perburuan kita hari ini, iya, itu buah puak atau buah kapul. Oke, mantap. Nah, ini agak masak kayaknya nih. Oh, itu yang masak. Oh, iya, coba mas, seperti apa. Oke, mantap, mantap. Nah, iya, iya. Jadi kalau dia agak masak, itu kan bening dia nih. Oh, iya, iya. Agak putih kayak tadi itu. Mungkin rasanya juga manis, kelayangnya. Iya, iya, iya. Nah. Oh, iya, iya. Nah, ini baru. Nah, ini baru. Buah kapul atau buah. Dinyanyi bisa langsung diteran ya. Oh, iya, iya. Tutorial cara menelannya bagaimana masalah. Nah, inilah. Bisa sangkawit. Hati-hati bisa sangkawit. Kalau sangkawit, bisa apa namanya itu? Kalenen. Kalenen. Kalau kepesoran, bisa kalenen. Bisa kalenen. Aduh. Inilah. Petolangan hari ini, guys. Untuk buah kapul. Jangan lupa. Tekan tombol subscribe-nya. Jika merasa teribur. Oke, ya, guys. Terima kasih sudah hadir di channel Alphores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.